Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci Akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, Kamu yang menginjak-injak orang miskin, Dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, Dan berpikir, Bilakah bulan baru berlalu, Supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah risabat berlalu, Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan Eva, Membesarkan sikal, Membesarkan sikal, Berbuat jurang dengan raja palsu, Supaya kita membeli orang lemah karena uang, Dan orang yang miskin karena sepasang kasut, Dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah, Demi kebanggaan Yaakub, Bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya, Segala perbuatan mereka. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, Diombang ambingkan, Dan surut seperti sungai Mesir. Pada hari itu, Akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, Dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, Dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan, Karena kematian anak tunggal, Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya, Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, Bukan kelaparan akan makanan, Dan bukan kehausan akan air, Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, Dan menjelajah dari utara ke timur, Untuk mencari firman Tuhan, Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, Dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, Dan yang berkata, Demi Allahmu yang hidup, Hai Dan, Serta, Demi Dewa Kekasihmu yang hidup, Hai Bersheba, Mereka itu akan rebah, Dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Terima kasih telah menonton!